Intro Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bata mengumumkan hasil ujian seleksi bagi para calon pencari kerja yang akan mengikuti pelatihan kerja dan sertifikasi selama 2 hari. Sebanyak 930 orang dinyatakan lulus dalam seleksi yang diikuti oleh sebanyak 1700 peserta. Bagi pencari kerja yang dinyatakan lulus, diwajibkan untuk langsung melakukan pendaftaran ulang. Penentuan kelulusan dibuat oleh lembaga yang sudah terakreditasi sehingga pihak di Senaker Pemerintah Kota Batam tidak mengetahui kriteria dan materi yang diujikan kepada peserta. Untuk penilaian pun telah ditentukan standarnya dan disesuaikan dengan kuota yang ada. Devina, salah satu peserta seleksi, mengaku kecewa karena tidak lulus pada seleksi ini. Ujian yang proses seleksinya sangat menguras pikiran sebab sebanyak 50 soal yang diujikan saat tes tertulis merupakan pelajaran waktu di sekolah. Namun Devina mengatakan akan tetap mencoba di tahun berikutnya dan berharap kuotanya bisa bertambah. Sementara kuota yang disediakan adalah 45 untuk garmen dan 40 untuk keterampilan menjahit dengan usia maksimal 45 tahun. Soalnya dari salah satu badan sertifikasi nasional dari Bandung. Soalnya bukan kita yang bikin, dan itu resmi dari salah satu badan terakreditasi lah. Dan itu ada passing rate-nya juga. Tapi kan passing rate itu tidak bisa kita maksimalkan, karena banyak yang bisa mengerilakan di bawah nilai itu. Kalau passing rate-nya 70 misalnya, yang dapat nilai tertinggi 70, mungkin sampai ke bawahnya masih bisa lulus. Seharusnya kan 70 itu sudah cut, tapi nilai di 70 kan tidak atas. Nah, diberikan dengan ada, dan dikondisikan juga dengan kuota yang disediakan. Insya Allah kalau ada saya ingin menaikannya HA. Mudah-mudahan bisa kan. Sedikit kecewa ya, tapi gimana lagi kan orang-orang sudah tidak lolos ya kan. Mungkin tesnya kemarin terlalu ini ya. Agak susah sih tesnya kemarin. Matematika, bahasa Inggris, mungkin disitu saya tidak berjalan-jalan dengan teman yang satu. Hari ini jumpa loh, nanti-jalan, saya tidak lolos dari yang lain. Kita kepinginnya sih memang digaramin ini, cuman kalau dia pekan biaya. Biaya lagi kan, karena ada ini kesempatan kan, tadinya kesempatan buat kita yang jilip yang mengambil ini kan. Ternyata tidak lolos. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Teriberata TV. Salam Teriberata. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Teriberata TV.